ah ah ini kosong halo om-om pada digaster semuanya ketemu lagi di channel gtz digaster oke om-om kali ini mungkin saya gak review digas ataupun bikin video-video hunting cuma kali ini saya bakalan sharing mengenai apa ya pengalaman saya belanja-belanja di ebay ya mungkin om-om yang udah tau udah sering lihat video-video saya saya sering belanja di ebay ya dan selama ini saya biasanya belanja di ebay ya aman-aman aja sih mulai dari sellernya atau mungkin ebaynya sendiri atau mungkin di ebay cukainya juga selama ini emang selalu aman gak ada masalah sama sekali cuma kali ini saya bakalan sharing pengalaman saya yang gak enaknya di ebay sih beberapa kali saya transaksi di ebay dan kali ini saya mendapatkan sesuatu yang gak menyenangkan sekali sebenarnya boleh dibilang ini apa ya semacam tipu-tipu lah ya gak tau tipu-tipu atau apa lah gitu itu jadi saya gini kronologisnya adalah jadi mungkin ini udah lama sih udah sekitar kejadiannya sih dua atau sebulan yang lalu jadi waktu itu bulan Juni mungkin Juni ya saya ada ikut lelangan di ebay dan saya menang di ebay waktu itu kalau gak salah itemnya itu mobil skala 1 banding enggak saya coba cek 1 banding 32 lah itu Lamborghini Lamborghini itu mereknya gak tau deh merek-merek dari Cina pokoknya dan saya dapet close beatnya menang lelang itu di angka karena itu free shipping jadi gak ada shippingnya itu di angka kalau saya 2, berapa ya ini tuh di angka 2,89 ini ya ya itu dan kemudian saya bayar dong karena saya menang ya saya bayar cuma kemudian ya biasanya estimasinya kan biasanya kalau dari ini dari Cina biasanya itu sekitar ya 3 mingguan lah 2-3 minggu biasanya nyampe dan waktu itu saya mungkin gak ngeh ya maksudnya karena saya banyak transaksi di ebay juga jadi beberapa udah ada yang sampe sampe itu dari saya dari Jerman dari Eropa ya nah sampe cuma kemudian saya coba cek-cek dari Cina kok gak nyampe-nyampe gitu kan gak nyampe-nyampe gitu kan kayaknya saya coba email ke sellernya mencari tau ini udah dikirim belum sih ini memang tracknya udah dikirim sih waktu itu udah udah sipit ya sipet dia udah dikirim cuma kok gak nyampe-nyampe gitu kan saya coba konfirmasi ke sellernya dan jawaban sellernya itu gini dia bilang gini jadi intinya adalah dia bilangnya karena itu harganya terlalu murah dan juga apa ya terlalu ringan juga isinya katanya jadi dia gak bisa ngetrack ngetrack kurirnya udah nyampe mana tracking informasinya gak bisa ditrack gitu alasnya kayak aneh juga ya kalau emang udah ada resinya harusnya dia bisa ngetrack dong cuma dia bilang katanya gak bisa ngetrack nah terus jadi dia bilang ya sorry dia mau balikin aja apa balikin aja nih dia balikin aja duitnya gue balikin duitnya ke lu ya gitu jadi langsung aja tutupin dia langsung oh gue balikin aja duitnya ya ke lu gitu jadi dan dia bilang katanya model yang red car model itu udah stoknya udah abis oke lah fine gue gak mau epet ya oh ya udah akhirnya saya coba claim untuk di buka cash di ebay dan bilang bahwa barang itu gak sampe dan akhirnya dibuka cashnya dia langsung menjawab dia juga cashnya itu langsung oke saya akan refund uangnya dan akhirnya oke uang di refund dan akhirnya cash close kasus ditutup udah dan akhirnya beberapa hari kemudian setelah satu hari kemudian uang itu balik ke akun paypal saya yang jadi pertanyaan adalah kok tiba-tiba bisa langsung gitu aja ya jadi saya cuma bilang nanya gitu kan maksudnya tracking udah nyampe mana udah dikino kok dia langsung langsung aja oh gue balikin aja ya secara logika gini aja deh kalau dia emang udah ngirim barang itu kok tiba-tiba dia mau aja balikin duitnya ke saya gitu kan jadi apa ya apa gak rugi gitu kan saya pikir wah apa mungkin emang dia gak ngirim tuh barang gitu kan ya gimana ya mungkin dia gak ngirim barangnya dia paket seresti palsu buat input itu yaudahlah yang penting gue uang udah balik sih sebenernya coba yang ya kayaknya gak ini aja ya maksudnya ya secara etika di dunia lelang gitu karena kalau gue udah lelang saya udah menang lelang dan tiba-tiba barang gak dikirim duitnya dibalikin kayaknya waduh gimana ya kecewa juga gitu kan kita menang lelang di mungkin dia waktu itu memang murah sih 2,89 dolar itu ya kita 40 ribuan mungkin 40-50 ribu mungkin dia anggapnya terlalu murah jadi dia gak ngirim dan oke waktu itu saya udah close deh oke saya gak saya lupain gitu kan saya gak mikirin untuk gitu kan waktu itu juga udah balik tapi tiba-tiba kemudian waktu itu saya di kantor karena saya juga jarang ke kantor dan waktu itu saya masuk ke kantor dan saya cek-cek ada berkas-berkas dokumen dari luar negeri yang ke saya dan salah satunya itu ada ini ya ini dia saya gak tau ya ini dapet ini tiba-tiba kok ada ini saya pikir ini dokumen atau semacamnya karena tipis sekali gak gak ada isinya sama sekali tipis gitu kan tapi wah dokumen apa ini kan dari Cina emang karena saya kan emang tugas saya kan di kantor memang ada beberapa ngurusin impor ya jadi ada beberapa dokumen-dokumen emang dari luar negeri yang ke saya cuma kali ini saya ini dari Cina ya dari siapa ya namanya dari Mr. Lee Tang Seng dari apa nih Hong Kong gitu Hong Kong bahan Cina Hong Kong nah cuma disini ada tulisan ya card modeling ini kan car model oh apa mungkin ini ya yang kemarin di ebay itu apa dia bilang mau refund car model car model segini mobil apa bisa muat saya ini kan orang ini apa saya nanya ke temen saya ini emang udah lama iya dia katanya udah lama dan ternyata disini dokumennya kan ada kan car model juga car model beratnya cuma satu ini maksudnya apaan gitu kan akhirnya saya coba buka dan kalian tau mau isinya apa kosong ya ini cuma gini apaan gak tau nih atau ini kayak saya penem kayak apa sih dia juga tau isinya permen gak tau nih permen atau pengarung kan apa ini aduh jadi dia nulisnya card model tapi ternyata isinya kayak gini doang jadi maksudnya apa gitu ya itu jadi jadi pertanyaan saya jadi emang dia bener-bener jadi mungkin gini waktu saya ngerasa dia rugi dengan close bit saya dia terus memulai dengan pembukaan cash saya di ebay dan dia mulai refund itu karena mungkin dia udah ngirimin barang ini sebenarnya ya barang ini dan isinya emang kayak gini jadi makanya jadi saya waktu itu ya memang agak-agak agak-agak curiga juga waktu dia langsung mau refund aja gitu aduh refund kok tiba-tiba langsung mau refund uangnya gitu kan waduh jadi ya gini sih pengalaman saya pertama yang mungkin gak mengenakan ya dari saya jadi buat om-om semua yang mungkin mau belanja-belanja online ya yang gak cuma ebay sih mungkin ada beberapa belanja-belanja online yang gak bisa aja di Bukalapak Tokopedia ataupun AliExpress atau menggunakan LG ya kalau bisa sih ngecek dulu sellernya sih sebenarnya gitu sellernya apa reputasi dari sellernya itu seperti apa gitu kan apakah positif bisa kalau pakai bintang ya bintangnya positifnya banyak atau apa dan ya takutnya kayak terjadi terjadi kasus macam ini ya sebenarnya jadi barang dikirim cuma ternyata yang dikirim hei gini doang isinya permain apa-apa gak tau nih padahal kita pesennya card model day cash jadi boleh dibilang ya buat temen-temen semuanya waspada aja deh kalau buat belanja-belanja di online ya untung aja saya gak ada kerugian secara materi karena dia udah refund cuma kerugian saya adalah kekecewaan saya selama ini kan saya mempercayakan untuk belanja di ebay dan kali ini saya baru mendapatkan sesuatu yang gak menyenangkan kayak gini gitu kan jadi ya buat orang-orang semuanya yang pengen belanja-belanja di ebay ya harap cek-cek dulu lah untuk apanya reputasi dari sellernya dan emang sih saya akui kalau dari cina itu agak-agak gimana ya beberapa kali saya memang agak sedikit kecewa terutama contoh beberapa yang terakhir saya ada beli yang dari cina yang apa model Austin 7 ya itu juga barangnya kan packingannya hancur banget parah gitu kan gak safe safety banget boleh dibilang ya terus lama juga datangnya padahal deket kan cina sementara kalau dari amerika mau eropa biasanya dia aman dan lengkap dan juga cepet gitu kan ya ya gak gak semua mungkin dari cina cuma kayaknya hampir hampir semua tuh kalau saya pesen barang dari cina kayak gitu sih jadi ya waspada aja lah semuanya yang beli-beli barang di online ya online shop ya gitu aja om untuk sharing kali ini dan semoga aja om-om bisa apa sih ya waspada aja lah ya dan juga mungkin kalau buat om-om yang pengen belanja di ebay kalau untuk biar gak kena biaya cukai juga jadi kalau bisa itu belanjanya itu di bawah 100 dolar biar gak kena pajak ya karena beberapa kasus teman-teman saya ada satu teman yang belanja di ebay dengan nominal di atas 100 dolar ya waktu turun 20 dikit ya 100 dikit gitu dolar nah kena pajak di ebay itu lumayan juga pajaknya karena kan kalau pajak itu ada biaya masuk pph sama ppn itu lumayan banget itu dengan harga kalau 100 dolar kan paling 1.400.000 bisa mencapai berapa ya itu kemarin teman saya ada 500 ribu buat biaya pajaknya aja jadi lumayan maket itu kan jadi ya buat om-om semuanya harap inilah waspada dan juga hati-hati untuk belanja di ebay dan juga harus mengikuti apa ya rules yang ada di becukai juga jadi ya gitu aja om untuk sharing kali ini terima kasih sudah nonton jangan lupa subscribe dan tetap keep hunting salam lagi guys dan bye-bye